Halo semuanya, gimana nih kabarnya mas? Gimana kabarnya mba? Sehat semua kan? Aku Mr. Andre, aku ada disini mau melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Tang San. Disini Tang Wulin mengikuti lomba dansa di pertemuan pesta perjamuan di benua Starluo dan inilah ceritanya. Ketika mereka bertemu lagi kali ini, dia merasa sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Dia bahkan melemparkan pengekangannya sebagai seorang gadis ke angin dan mengundangnya untuk menari. Ketika Tang Wulin muncul di pintu masuk bersama Gu Yue, dia segera melihatnya. Dia tampak sangat tampan hari ini. Dia sepertinya memenuhi semua keinginan hatinya. Tidak ada yang lebih alami daripada menyukai orang dari lawan jenis. Sebenarnya, Lin Yuhan sendiri tidak mengerti banyak tentang hal, hal semacam itu. Dia hanya menikmati kedekatan dengan Tang Wulin. Dia cukup percaya diri dalam penampilannya sendiri, dan dia tidak berpikir bahwa dia tidak seindah Gu Yue. Selanjutnya, ia berbagi profesi yang sama dengan Tang Wulin. Dia masih punya kesempatan. Lagu berikutnya terasa lebih energi daripada yang sebelumnya, seperti yang diatur oleh Sima Lan Xiao. Dia perlu menghidupkan suasana perjamuan. Suasana yang bersemangat sangat membantu untuk program pertukaran. Gu Yue menarik Tang Wulin ke lantai dansa. Tang Wulin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika Gu Yue berhenti di jalurnya. Dia berbalik tiba, tiba dan menatap Tang Wulin dengan marah. Gu Yue, aku, musik yang menggetarkan mulai diputar tepat pada saat itu. Gu Yue menarik lengan Tang Wulin dan meletakkan tangan kanannya di pinggangnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Dia memegang tangan kiri Tang Wulin dan mengangkatnya tinggi, tinggi di atas kepalanya. Tak lama setelah itu, seluruh tubuh Gu Yue, di bawah bimbingan tangan kirinya yang terangkat, mulai berputar dengan cepat. Saat ia bergoyang, gaun Wan, Pis,nya tampak berkilauan dengan cahaya perak seperti batu permata. Hamlen,nya mulai naik. Tang Wulin ingin memperingatkannya, tetapi dia memperhatikan bahwa Gu Yue mengenakan celana pendek di bawah gaunnya. Tidak ada yang tahu kapan dia memakainya. Gu Yue saat ini tidak lagi tenang atau dingin. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keliaran yang sulit dijabarkan. Tang Wulin merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang didorong. Jantungnya sedikit berdebar, dan darahnya memanas. Gu Yue juga menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Segera setelah itu, dia tiba, tiba menginjak paha Tang Wulin dengan kaki kirinya. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menggunakan momentum untuk melompat dan mendarat di bahu Tang Wulin. Gerakannya diperpanjang dengan anggun. Itu pemandangan yang indah. Dia berjinjit di bahu Tang Wulin dan mulai bergoyang lagi. Dengan ini, mata semua orang terpusat padanya. Sambil memegang dengan kuat ke bahu Tang Wulin, dia berdiri di tangannya. Gu Yue sekarang tampaknya telah berubah menjadi kecantikan yang berkelok-kelok. Dia meluncur dalam spiral di sekitar tubuh Tang Wulin, dan pinggangnya jatuh ke genggamannya sekali lagi. Dia menarik mundur dan Tang Wulin secara alami condong ke depan. Gu Yue membungku ke belakang sejauh yang dia bisa. Dia menyanggah tubuhnya ke lantai dengan tangannya dan melemparkan kakinya yang panjang ke atas di sekitar leher Tang Wulin. Lengan Tang Wulin masih di pinggangnya. Setiap gerakan Gu Yue disinkronkan dengan musik tanpa celah. Lemparkan aku. Suara Gu Yue terdengar di telinga Tang Wulin. Menggunakan kekuatan tubuh bagian atasnya, Tang Wulin mendorong mundur dan mendukung tubuh langsingnya. Dia sangat kuat. Saat dia mengayun ke atas, sosok Gu Yue berputar dan melesat ke udara. Ruang perjamuan setinggi setidaknya 30 meter, tetapi ketika Gu Yue terlempar ke atas oleh Tang Wulin, dia hampir menyentuh langit-langit. Dia terus berputar-putar di udara ketika tubuh bagian atasnya terentang dalam berbagai gerakan. Dia jatuh sedikit ke bawah sambil bergoyang, tampak seperti lotus perak mekar penuh. Di lantai, semua orang telah berhenti menari selama beberapa waktu. Pandangan mereka terpaku pada Gu Yue dan Tang Wulin. Saat dia turun dari atas, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan menangkapnya dengan lembut di pinggang sebelum menempatkannya kembali di tanah. Gu Yue menarik tangannya dan mendobrak wal di sekelilingnya. Tang Wulin tidak banyak bergerak, setiap langkahnya dibuat di bawah bimbingan Gu Yue, tetapi mereka tampaknya selaras. Tatapan Tang Wulin tidak pernah meninggalkan mata Gu Yue, tetapi ekspresi di matanya sendiri berubah terus-menerus. Dari kejutan awal, itu berubah menjadi kejutan, lalu ke antusiasme, dan akhirnya ke ekstasi. Ketenangannya benar, benar pemandangan untuk dilihat. Gu Yue memiliki tubuh yang luar biasa. Kakinya sangat ramping, dan pinggangnya ramping. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan dada wanita dewasa, dia dipenuhi dengan semangat masa muda. Bahkan saat melakukan tarian yang serba cepat seperti itu, dia masih menunjukkan keanggunan dan kemuliaan. Dia seperti peri di sampingnya, selalu di sisinya dan menari dengan penuh semangat karena tidak ada orang lain. Ketika nada terakhir dari musik terdengar, Gu Yue berputar dan bersandar di dada Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Kebencian dan kepahitan tersembunyi di matanya telah menghilang. Hanya ada senyum tipis di wajahnya yang cantik. Ketika dia bersandar di dadanya, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan ringan di pipinya. Mata mereka terkunci. Tatapan Tang Wulin sangat panas, tetapi hanya ada kehangatan yang tersisa di tangannya. Tang Wulin menariknya dengan ringan. Gu Yue berbalik dan berdiri tegak. Dia mengulurkan tangannya dan memimpin Tang Wulin saat mereka membungku kepada hadirin. Kerumunan di aula jamuan langsung bertepuk tangan. Dalam sekejap, peluit dan tepuk tangan membuat suasana di aula perjamuan menjadi klimaks sejenak. Dengan semua orang bersorak untuk mereka, Gu Yue menghadap Tang Wulin dan menyesuaikan dasi dan kemeja untuknya. Dia berbicara kepadanya dalam volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Bahkan jika kamu ingin belajar menari, itu cukup bagi aku untuk mengajar kamu. Jika kamu pernah berdansa dengan gadis lain lagi, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wulin memeluk pinggangnya. Gu Yue mengangkat kepalanya. Dia tidak menghindari tatapannya sedikitpun ketika dia berkata sambil tersenyum, Aku akan mematahkan kakinya. Petik 2, Petik 2 Gu Yue menarik Tang Wulin saat mereka membelah kerumunan untuk keluar dari lantai dansa. Seperti orang yang bangga, dia telah menariknya kembali ke tempat dia dulu. Wow, Sister Yue, kamu sangat luar biasa. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah karena kegembiraan. Dia memeluk Gu Yue dengan paksa. Ajari aku bagaimana menari. Bisakah kamu mengajari aku cara menari setelah ini juga? Petik 2 Gu Yue mengangguk sambil tersenyum. Ekspresi Yuanen Yehui sedikit aneh ketika dia melihat Tang Wulin. Gu Yue melakukan hal yang benar. Beberapa orang tidak bisa dimanjah. Petik 2 Betul. Kebiasaan buruk apapun yang kamu biarkan mereka lakukan, mereka pasti akan mengambilnya. Si E-Sie menyela langsung dari samping. Tang Wulin mengangkat alisnya. Si E-Sie, tidakkah kamu berpikir bahwa menari itu hal yang indah? Jika seorang pria memiliki gerakan tarian yang anggun, dia akan menarik perhatian para wanita dengan lebih mudah. Petik 2 Si E-Sie tertegun. Dia memandang Yuanen Yehui di sampingnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka menonton Tang Wulin dan Gu Yue menari dengan gesit, Yuanen Yehui tidak pernah mengalihkan pandangannya dari mereka bahkan untuk sedetik pun. Bahkan ada sedikit iri di matanya. Maksud kamu apa? Apakah kamu ingin mengajari aku? Kamu sendiri tampaknya tidak begitu berpengalaman. Petik 2 Tang Wulin berkata, untuk hal seperti ini, latihan menjadi sempurna. Bagaimana kamu bisa tahu hasilnya jika kamu belum mencobanya? Selain itu, kamu adalah seorang Master Agility System Battle Soul. Aku yakin kamu akan menguasainya dalam waktu singkat. Ayo, aku akan mengajarimu. Petik 2 Tidakkah kamu merasa aneh kalau dua orang pria menari bersama? Si E-Sie sedikit ragu, tapi dia masih datang ke sisi Tang Wulin. Jika dia belajar menari, apakah itu menambah kesan Yuanen Yehui padanya? Tang Wulin memeluk bahunya dan menarik Si E-Sie ke lantai dansa. Su Siaoyan menatap Gu Yue dengan bingung dan berkata, apa yang Kapten lakukan? Jangan bilang bahwa dia benar, benar doyan menari. Petik 2 Gu Yue berkata dengan datar, tidak, aku pikir itu karena apa yang aku katakan kepadanya sekarang. Aku akan mematahkan kaki siapapun yang menari dengan dia. Petik 2 Uh, Su Siaoyan awalnya tertegun, lalu, dia tertawa, Kapten itu benar, benar jahat. Dia terlalu licik, kasihan Si E-Sie. Petik 2 Yuanen Yehui juga tertawa histeris. Agah tak berdaya, dia menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak berhasil berdansa dengan Si E-Sie, alasannya karena pilihan utama hari itu baru akan dimulai. Di sisi Douluo Benua, Tetua Kai adalah di antara lima orang dengan karakter mulia dan prestise tinggi. Secara mengesankan, Tang Wulin terpilih sebagai kandidat untuk pria berpakaian terbaik, pria paling tampan, dan kategori pasangan menari terbaik dalam seleksi berikutnya. Dia dinominasikan untuk tiga kategori sekaligus. Tentu saja, gerakan tariannya tidak layak disebut, tapi dia adalah mitra dansa Gu Yue. Yang sedikit mengejutkan Tang Wulin adalah Baua Wu Zhang Kong, yang telah berdiri di sudut dan tidak pernah melangkah ke lantai dansa, juga dinominasikan untuk pria berpakaian terbaik dan kategori pria paling tampan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan guru Wu. Oke kita ke cerita berikutnya. Dimana di sini Tang Wulin akhirnya memenangkan perlombaan dansa dalam pesta perjamuan di benua Star Luo. Untuk wanita berpakaian terbaik di sisi Akademi Shrek, Gu Yue dan Su Xiaoyan keduanya dinominasikan dalam pilihan utama. Yue Zheng Yu, di sisi lain, dinominasikan untuk dua penghargaan, pria berpakaian terbaik dan paling tampan. Di antara 10 wanita tercantuk yang dinominasikan, Gu Yue, Ye Xing Lan, Su Xiaoyan, dan Lin Yuhan semuanya ada dalam daftar. Tarian Gu Yue terlalu menakjubkan. Itu sangat menakjubkan bahwa dia masih menjadi favorit penonton meskipun dia sedikit memucat di Departemen Penampilan. Selanjutnya adalah sesi pemungutan suara. Pada akhirnya, Tang Wulin memenangkan penghargaan pria berpakaian terbaik bersama dengan penghargaan tarian terbaik dengan Gu Yue. Penghargaan untuk wanita berpakaian terbaik pergi ke Gu Yue sedangkan penghargaan wanita tercantuk pergi ke seseorang yang mereka tidak kenal. Itu adalah seorang wanita berusia 20 tahun dari Star Luo Empire. Adapun pemenang penghargaan pria paling tampan, pangeran tampan iblis sombong, es dingin dan salju Wu Zhang Kong dengan mengesankan membawanya pulang. Ketika Wu Zhang Kong naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, Tang Wulin bisa dengan jelas melihat sedikit kecanggungan di matanya. Dia berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya guru Wu menghadapi situasi seperti ini. Jika bukan karena kehadiran tetua Kai, dia mungkin bahkan tidak akan naik panggung. Hadiah, hadiah itu sebenarnya tidak perlu diteriakan. Mereka hanya beberapa spesialisasi dari Star Luo Empire. Namun, di seluruh rangkaian peristiwa ini, hubungan antara korps diplomatik dari kedua benua sekarang terasa lebih bersahabat. Kamu cukup pandai menari. Lin Yuhan berjalan mendekati Gu Yue. Dia berkata sambil tersenyum, selamat telah memenangkan penghargaan. Gu Yue menjawab sambil tersenyum, kamu sendiri tidak terlalu buruk. Kedua gadis itu saling menatap, dan sepertinya ada percikan api samar-samar di antara mereka. Wu Lin, apa kamu punya waktu besok? Aku ingin menanyakan beberapa hal tentang penempaan. Ada bengkel penempaan di kapal. Apakah kamu ingin datang dan melakukan sesi latihan dengan aku? Lin Yuhan menoleh ke arah Tang Wu Lin. Tang Wu Lin hampir setuju ketika tiba, tiba rasa sakit tersentak naik dari pinggangnya. Dia terbatuk dan berkata, kamu tahu apa, aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya besok. Aku harus berkultivasi, dan aku memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan. Mari kita lakukan hari lain, oke, hari yang lain. Baik, aku tinggal di kamar 521. Kamu dapat menghubungi aku dengan telepon komunikasi kapal. Setelah mereka memasuki lautan, setiap alat komunikator jiwa lainnya kehilangan semua sinyal. Mereka hanya dapat menghubungi melalui sistem komunikasi in, house kapal. Baik, Lin Yuhan berjalan pergi, merasa sedikit tidak puas. Setelah dia pergi, Gu Yue melepaskan cengkeramannya di belakang pinggang Tang Wu Lin. Tang Wu Lin menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengembalikan tatapannya. Sangat asam, sangat asam. Apakah ada botol cuka yang tumpah di suatu tempat satu? Yue Zheng Yu tertawa keras. Dia terus tertawa ketika dia memimpin dan lari. Perjamuan ini sangat sukses. Anggota korps diplomatik dari Douluo dan Starluo Benua jelas telah saling menghangatkan. Identitas anggota korps diplomatik sangat rumit. Ada cendikiawan, petani, pengrajin, dan pedagang. Tentu saja, tidak ada kekurangan pertukaran kekuatan pertempuran di antara mereka juga. Tang Wu Lin telah mendengar Wu Zhang Kong menyebutkan bahwa ada Mesia dan Master Armor tempur yang sangat kuat dari kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran saat ini. Secara alami, mereka mewakili Akademi. Dari kontak awal mereka, Tang Wu Lin merasa bahwa mereka mungkin tidak harus lebih kuat dari mereka meskipun Royal Starluo Akademi agak kuat mengingat kesenjangan usia mereka. Jelas bahwa program pertukaran tidak akan dilakukan di kapal. Tentu saja, kemungkinan itu ada di kapal tidak bisa diabaikan juga. Dia kembali ke kamar gubuknya, melepas pakaian yang diberikan Gu Yue dan menggantungnya di lemari di kamarnya. Satu, satunya adegan yang diputar ulang dalam pikiran Tang Wu Lin adalah gerakan tarian Gu Yue yang elegan, mulia, dan liar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yue memiliki sisi ini padanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gu Yue berbeda dari yang lain ketika dia menari sebelumnya. Tariannya yang bergerak meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Dia segera merasa jauh lebih nyaman setelah berganti pakaian seperti biasanya. Tang Wu Lin membuka pintu ke balkon dan membiarkan angin laut masuk. Angin laut yang menyegarkan menyelimuti wajah dan tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Tang Wu Lin mengambil napas dalam, dalam dari udara lembab dan memandang ke langit. Cuaca hari ini tidak terlalu baik. Tidak ada cahaya dari bulan atau bintang, bintang sementara lautan merupakan bidang hitam pekat yang besar. Dia hanya bisa mendengar suara samar ombak menerjang, tetapi ada ketenangan tambahan yang membuatnya bersemangat. Seperti yang diharapkan, dunia luar sangat unik. Dia mulai merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setelah menemui banyak hal bermodel baru, jantungnya yang tegang karena berkultivasi, rileks. Dia melangkah ke balkon dan memegangi pegangan tangannya. Cahaya keungguan berkedip di mata Tang Wu Lin. Dia bekerja purple demon ice dan melihat ke bawah. Seperti yang diharapkan, efek peningkatan dari mata iblis ungu terhadap penglihatannya sangat efektif. Dengan sedikit penerangan di kapal, dia masih bisa melihat air laut di bawah. Malam itu menghitamkan samudera. Seseorang tidak dapat menemukan cahaya di sini, tetapi penuh dengan mistik. Lautan adalah tempat paling luas di dunia. Disebutkan dalam salah satu kelas mereka di akademi bahwa lautan menutupi hampir 70% permukaan planet ini. Planet. Konsep ini menarik. Dia bertanya, tanya apakah ada planet lain di dunia di luar benua Douluo. Disiplin astronomi yang baru dan berkembang telah mulai berkembang perlahan. Manusia mulai mengamati dunia luar melalui teleskop berdaya tinggi. Sedihnya, meskipun Tang Wu Lin sangat tertarik dengan hal ini, ia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang masalah ini karena kultivasi yang sibuk dan jadwal akademik. Tepat ketika dia tenggelam dalam pikirannya, Tang Wu Lin tiba, tiba merasakan bagian belakang lehernya tegang. Dia melompat seolah, olah sedang menginjak awan. Ini buruk. Perasaan bahaya yang kuat segera menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga dia secara naluriah mendesak kekuatan jiwanya. Namun, ia memperhatikan energi aneh memasuki tubuhnya, memutuskan hubungannya dengan kekuatan jiwanya. Garis darah di dalam tubuhnya mengamuk karena secara kuat menolak energi alien tetapi tidak berhasil. Bagian belakang lehernya mati rasa dan bagian vital terjepit. Segera, seluruh tubuhnya segera mulai terasa sakit karena menjadi lemas. Meskipun dia masih muda, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi berbahaya. Dia tidak kehilangan ketenangan ketika dihadapkan pada situasi ini. Sebaliknya, ia terus memobilisasi esensi darah dan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tubuhnya melompat tetapi secara alami, dia tidak tahu bagaimana terbang. Setelah melompati pegangan tangan, apa yang terjadi adalah jatuh dengan cepat. Guyuran Tubuhnya terasa sedingin es ketika ia jatuh ke laut. Segera, Tang Wulin merasakan tubuhnya benar, benar basah oleh air laut saat cahaya di sekitarnya menyerah, memberi jalan pada kegelapan. Tangan besar itu mencubi tengkuknya, memaksanya turun ke dasar laut. Berat badan Tang Wulin jauh lebih berat daripada orang biasa. Namun, pada saat ini, tubuh yang lebih padat tidak memberinya manfaat. Sebaliknya, itu hanya membawa kerugian karena dia tenggelam secepat batu di lautan. Tang Wulin tidak bisa bernapas sehingga dia hanya bisa menahan napas dengan kuat. Dia berusaha mati, matian untuk berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan besar itu ditengkuknya, apapun yang dia lakukan. Visinya telah kabur, dan dia hanya melihat gelap gulita. Kekuatan jiwa dan esensi darah di dalam tubuhnya ditekan, dan dia tidak bisa bernapas. Perasaan tertekan diatur dengan cepat. Ini diikuti oleh tekanan yang terus, menerus didorong turun ke kedalaman samudera. Apakah dia akan mati? Tang Wulin tidak tahu siapa yang ingin menyakitinya. Namun, dia tidak ragu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada dia. Dia terlalu kuat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia tidak bisa berteriak atau bernapas. Tekanan air yang sangat besar mendorong tubuhnya. Meskipun dia cukup kuat, tekanan pada tubuhnya menyebabkan dia kehilangan oksigen dengan cepat, mengingat fakta bahwa dia saat ini kehabisan udara. Perasaan tertekan yang kuat membuat paru. Paru Tang Wulin merasa sakit, dan seolah-olah mereka akan meledak. Di bawah tekanan ini, esensi darahnya mulai bergerak dengan gelisah. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Aku ingin hidup. 2. Tekadnya yang tak tergoyahkan tiba, tiba muncul dan sekali lagi, potensi batin Tang Wulin meledak di masa krisis. Lapisan cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya dan esensi darah dalam dirinya tiba, tiba mendidih liar. Gelombang kuat yang berasal darinya karena garis keturunannya mendesak penampilan tubuh naga emas, menyebabkan tekanan pada tengkuknya juga berkurang sampai batas tertentu. Kekuatan tangguh dari garis keturunan Raja Naga Emas memanifestasikan dirinya. Dengan esensi darahnya yang mendidih, perasaan tertindas berkurang sedikit, dan ketika sisiknya muncul, siku Tang Wulin melesat ke belakang dengan kekuatan penuh. Esensi darahnya menyelesaikan pembalikannya dalam sekejap. Golden Dragon Socks the Heavens meletus dari sikunya dan dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi, menyebabkan timbangan di seluruh tubuhnya tiba, tiba bersinar terang. Dia membutuhkan kesempatan, kesempatan untuk membebaskan diri. Kapal di atasnya tidak pergi tetapi selama dia merusak permukaan, ada kemungkinan dia akan diperhatikan oleh orang lain. Di kapal Oceangoing besar, ada banyak ahli di antara korps diplomatik dari kedua belah pihak, dan mereka sebanyak pohon di hutan. Dia akan aman selama dia bisa membuat mereka memperhatikannya. Bang, suara teredam datang dari bawah permukaan laut. Siku, sikunya seperti menabrak papan besi. Jika tubuh Tang Wulin tidak kuat dan ulet, tulangnya akan hancur oleh dampak ini. Tekanan dari tangan besar di tengkuknya meningkat sangat tetapi pada saat ini, efek mendominasi Golden Dragon meletus. Sisik di tubuhnya berkedip dengan cepat dan Tang Wulin tiba, tiba melesat ke depan. Dengan mundur dari sikunya sebelumnya, dia dengan paksa membebaskan diri dari cengkeraman tangan besar. Dia masih di dalam air tetapi dia tiba, tiba berbalik dan dengan berani mengusap dengan tangan kanannya. Lima bayangan gelap keemasan dalam bentuk cakar menebas secara mencolok dalam kerlip kegilaan. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, potensi Tang Wulin benar, benar meletus. The Golden Dragon Dreadclaw ditingkatkan oleh domini ring Golden Dragon Body, nya pasti bisa dianggap sebagai maha karya. Saat ia mencakar, air lautnya terkoyak, membuat Tang Wulin melihat orang yang mengendalikannya saat ia berbalik untuk menghadapnya. Di depannya adalah seseorang dengan fitur yang tidak bisa dibedakan dengan tubuh emas gelap. Dia terbuat dari kegelapan emas murni. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.